Prajurit Batalion 13 Grup 1 Kopassus menggelar simulasi pembebasan anggota DPRD Kota Cilegon yang disandara oleh kelompok orang bersenjata. Operasi ini merupakan salah satu rangkaian simulasi pembebasan tawanan di objek vital di lingkungan pemerintah. Usai mendapat laporan adanya aksi penyandaraan terhadap salah seorang anggota DPRD Kota Cilegon oleh kelompok bersenjata, Prajurit Batalion 13 Grup 1 Kopassus langsung tiba di lokasi kejadian dengan membawa persenjataan lengkap serta kendaraan tempur. Pasukan khusus terlatih ini langsung mengepung seluruh area gedung untuk melakukan operasi penyelamatan. Selama operasi penyelamatan, aksi saling tembak antara prajurit TNI dengan kelompok bersenjata tak terhindarkan. Pasukan tempur ini pun berhasil melempuhkan seluruh musuh dengan menembaknya hingga tewas. Sementara korban penyandaraan berhasil dievakuasi dengan menggunakan kendaraan tempur berlapis baja dalam kondisi selamat. Aksi ini merupakan simulasi penyelamatan penyandaraan terhadap salah satu anggota DPRD Cilegon. Komandan Batalion 13 Grup 1 Kopassus, Mayor Infantry, Romy Sakti Alamsah mengatakan, Operasi ini merupakan salah satu rangkaian simulasi pembebasan tawanan di objek vital di lingkungan pemerintah. Untuk alat Tuhan kali ini kita mengasumsikan bahwa dalam situasi seperti ini ada terjadi suatu bijolak yang dimana bijolak tersebut yang ingin mengacaukan ataupun mengganggu stabilitas keamanan dari wilayah Banten dan mereka melaksanakan penyanduan kepenawanan objek di sekitar Gudung DPRD. Sehingga berdasarkan tersebut, kita melaksanakan operasi untuk pembebasan tawanan di Gudung DPRD. Sementara anggota DPRD Kota Cilegon, Tohir mengapresiasi operasi latihan yang digelar oleh prajurit Kopassus. Menurutnya dengan adanya operasi ini, segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas politik di Cilegon dapat terhindari. Katakanlah latihan ini untuk menyampaikan terhadap publik bahwa Cilegon kondusif yang sehingga nanti datang para investor masuk ke Cilegon yang lebih banyak lagi. Operasi penyelapatan di objek vital di lingkungan pemerintahan ini rencananya akan terus digelar di beberapa daerah lainnya di Banten dengan skema latihan yang sama. Dede Supandi, Jopos TV, Cilegon, Banten